Pada hari terakhir masa cuti bersama Lebaran 2023, sejumlah tempat wisata di Kota Bandung masih dipenuhi wisatawan terutama wisatawan lokal. Salah satunya adalah Kebun Binatang Bandung yang berlokasi di pusat kota. Meski sempat dikuih hujan pada siang hari, ribuan wisatawan tetap memenuhi kawasan Kebun Binatang Bandung sejak pagi hingga sore hari. Wisatawan keluarga tetap mendominasi pengunjung di Kebun Binatang Bandung karena mereka ingin menghabiskan waktu di luburan sambil memberikan edukasi kepada anak-anak tentang satwa, baik satwa khas Indonesia maupun satwa dari benua lainnya. Pertama sih dekat dari rumah tinggal, terus mengkenalkan binatang ke anak-anak, sekalian edukasi, wisata edukasi sih. Tengah kota aja kali ya, jadi kalau dari sini keluar ya gampang dekat kemana-mana. Kalau fasilitas sih udah cukup memadai ya Pak ya, selama ini sejauh ini udah cukup memadai, terus hewan-hewannya cukup lengkap, kebersihan juga udah lumayan sekarang, cukup bersih sih gitu. Paling yang ditambah area bebas merokoknya aja, banyak yang merokok. Menambah edukasi buat anak sih, lebih tepatnya, soalnya kan anaknya lagi lumayan nih, lagi masa-masanya nih. Jadi perkiraan mau ngajak ke sini tuh tempat liburan yang pas buat anak. Kalau menurut saya sih udah cukup untuk fasilitasnya cuma karena barusan hujan, tadi karena terkendala cuaca ya, jadi agak sedikit becek, jadi banyak yang berteduh. Jadi kalau misalkan ini mah bagus sih, tempatnya bagus. Pihak pengelola kebun binatang Bandung menyatakan pada libur lebaran tahun lalu, jumlah pengunjung mencapai angka 41 ribu pengunjung. Pada tahun ini diharapkan jumlahnya akan meningkat, karena jumlah hewan telah ditambah, kandang hewan telah diperbaiki, serta banyak fasilitas pendukung lainnya yang juga telah dibangun. Kita baru saja membereskan kubah burung elang, itu tingginya 10 meter, lebar 8 x 5. Kemudian ada juga skywalk di zona Asia untuk memberi makan burung, eh, sorry, untuk memberi makan rusa-rusa. Kemudian kita baru menyelesaikan juga masjid dan satu kafe di tempat museum ex-kandang gajah yang dibangun tahun 1933. Sisa 6 hari ini kita berharap lebih banyak lagi orang yang datang ke sini, karena terus terang kita tahun ini berharap ada peningkatan yang lebih baik dari tahun kemarin. Karena kita berharap orang-orang masih datang ke sini untuk hiburan, terutama rekreasi melihat beragam satwa kita. Selain berkeliling melihat berbagai satwa, di lokasi dengan luas 14 hektare ini, masyarakat juga diperbolehkan untuk membawa makanan dari rumah, kemudian makan bersama sanak saudara, sambil bersilat rahmi dan bercengkrama, atau disebut sebagai tradisi botram. Angga Putra, Kavijati, Bandung, Jawa Barat.